Kejuaraan nasional cabang olahraga judo antar PPLP, PPLPD yang digelar Kemenporah menjadi ajang pemantapan bagi seluruh daerah di Indonesia. Setelah mau kalah dengan tim lain, PPLP Jawa Barat pun siap bersaing bersama 11 kontingen lain yang turut meramaikan kejuaraan tersebut. Picinan Arinaldi, selaku kepala pelatih tim PPLP Jawa Barat mengatakan, kejuaraan nasional judo antar PPLP, PPLPD yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah menjadi sebuah ajang seleksi yang mengarungi pekan olahraga pelajar. Ya, itu sebetulnya non-target. Kita berangkat ke sini non-target. Kita pengen evaluasi siapa-siapa yang mana. Mereka-mereka masih latihan seperti apa. Nah, evaluasi ini kita buat ke POKNAS. Jakarta, ya karena mereka ada sebagian daripada tim POKNAS untuk tim Jawa Barat. Sementara itu, salah satu medali emas dari tim PPLP Jawa Barat, disumbangkan Aksal Muhammad Yanwar yang turun di nomor 60 kg. Meski sukses menitik emas, dia dan teman-temannya tidak kuas sampai di situ. Aksal menyebut perjalanan menjadi seorang atlet profesional masih cukup panjang. Untuk itu, dia dan tim akan terus berlatih demi menata prestasi yang lebih tinggi. Mulai dari tingkat daerah, nasional, dan bahkan mewakili Indonesia di PENTAS internasional. Kalau target, kita emas dari daerah BPLP, target kita untuk bisa lebih dari daerah BPLP. Ini terbesar dari kita sendiri untuk menjadi juara tingkat dunia. Terima kasih. Terima kasih.